Halo guys, jadi hari ini gue mau ngajak kalian pergi ngeliat pameran mobil di Shanghai ya Pameran mobil di Shanghai tahun ini adalah yang terbesar di dunia Jadi di pameran mobil di Shanghai ini bakal banyak mobil-mobil lokal China dan juga mobil-mobil luar negeri ya Highlightnya untuk mobil pameran mobil yang kali ini bakal banyak banget mobil-mobil EV ya Mobil-mobil listrik yang lagi naik daun di dunia dan juga terutama di China Jadi gue lagi jalan pergi ke subway-nya, lalu kita pergi naik kereta pergi ke pamerannya ya Rumah saya sekarang di Huang Singkong, jadi gue bakal pergi ke pameran mobilnya itu di Xichingtong dekat airport Jadi lumayan jauh, perlu 1,5 jam dari tempat saya pergi ke pamerannya ya Jadi itu guys, venue-nya ya Jadi guys, tempat venue pameran mobilnya ini di Shanghai adalah salah satu paling besar di dunia ya Jadi bukan hanya untuk pameran mobil, cuma bisa pameran-pameran lainnya Nah guys, kalian bisa lihat dari luar itu stadiumnya gede banget ya Jadi kalian bisa lihat di stadiumnya itu seperti fidget spinner ya, ada 4 sisi gitu Oke guys, sepertinya di depan sana itu pintu masuknya, jadi kita harus naik eskalator ya Tadi untuk mau beli tiketnya gampang aja, gue udah booking dari kemarin Jadi mereka tinggal masukin nomor paspor gue Udah langsung masuk, cepet banget prosesnya Jadi tiket masuk untuk pameran mobilnya itu 50 koi Jadi itu sekitar 100 ribu Menurut aku sih gak terlalu mahal ya, karena kalian bakal bisa ngeliat banyak mobilnya di dalam Oke, sekarang kita ketemu pintu masuknya di mana Jadi kalian bisa lihat di kiri dan kanan itu beda ya tempatnya Tiap tempat itu ada stand mobil yang berbeda Kita bisa masuk sekarang, itu di sini loh Kalian bisa lihat kan Nah guys, kalian bisa lihat di belakang saya ini pamerannya Ya, let's go, kita lihat mobilnya ya sekarang Terima kasih telah menonton! Mobil BYD Bagus juga, desainnya di dalam Udah jadi kayak iPad gitu ini TV-nya Bisa WeChat Bisa main TikTok juga Bisa buka TikTok Bisa nonton drama juga disini Nonton film Ini mobil SUV-nya mereka guys Besar juga Bisa di dalamnya di dalamnya ada sofa Bisa di dalamnya ada sofa Tuh kalian lihat dalamnya ada sofa Duduknya terbalik lagi Rodanya kalian lihat itu Ada layarnya Sekarang mobil China itu Emang udah keren-keren unik juga ya Mobil di China Karena rata-rata udah punya layar LED nya yang besar-besar sih Lalu kalau semuanya juga ada GPS Bisa lihat 360 punya kamera Jadi kalau mau parkir pun gampang ya guys Udah ada sensornya semua Terima kasih telah menonton Mobil tongfeng Kalau gak salah di Indonesia udah masuk Selain uling motor Sekarang kayaknya menurut gue Mobil-mobil China itu desainnya suka yang polos-polos gitu loh guys Jadi kelihatannya kayak high technology gitu Susah ya pintunya Ini dia mobil tongfeng Aku cobain duduk dulu deh Not bad Lumayan lebar sih Dan ya gue juga suka desainnya lumayan simple Dan yang gue suka itu lebar aja Jadi kalian bisa lihat duduk saya sekarang Bisa ngangkang-ngangkang gini ya guys Merek lokal lagi guys Chang'an Kita lihat ya Kita lihat ya Rata-rata merek lokal mobil China itu Pake listrik semua sih guys Kita bisa masuk nih Mobil SUV nya Dia otomatis ya guys Jadi gue kan lagi duduk di kursi penumpang Kalau misalnya ada orang yang duduk disini Di tempat setir Dia layarnya bakal Pergi ke arah sana Kalian bisa lihat nih Nah ada orang duduk Nah dia langsung pergi ke supir Nah kalau di mobil di China itu Rata-rata mereka udah punya map kayak gini guys Ini kalau kalian mau pergi kemana Kalian tinggal cari aja Adresnya Kalau misalnya mau pergi ke Rengminkuangshang Jadi langsung pergi 51 menit Dia bilang dari sini ke Rengminkuangshang Jadi gak perlu pake HP lagi Lalu ada musik juga Ini kayak mobil gaming sih Merak dari Chang'an juga 5.5 борaku Injurado Lalu 28 Masuk 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 Oke lip motor gua baru pertama kali dengar sih mobil merek ini tadi pas gua tutup pintunya dia punya tempat duduk itu otomatis langsung maju gitu supaya nyesuai kaki gua dengan pedal gas mobil ini keren mobil terbang oke brand mobil ternama Honda kita masuk ya Honda Civic ini yang hatchback hai hai Selamat menikmati Cobain deh ini mobilnya Tipe Z untuk Honda ya Gue juga belum pernah naik Kalau di Indo cuma ada HRV, CRV sama apa ya Itu doang deh kayaknya Bisa pake map juga di Honda Tinggal tulis addressnya mau kemana Nah guys, kalau mobil yang di depan ini Kalian bisa liat ini desain dari Honda Itu lambangnya EN Ini full listrik guys Jadi kayaknya menurut saya ini belum rilis di SUVnya Jadi ini mobil Honda yang full listrik guys Ini betul-betul mobil listrik guys Makanya kalian bisa liat itu Masih prototipenya guys Belum diproduksi Jadi pabrik Jepang Honda pun udah mulai Mencoba membuat mobil listrik ya guys Selamat menikmati Setelah Ada juga guys mobil Lexus ya Ini juga mobil dari Lexus nih Mobil Sport Menega Keren banget Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Oke Oke Keren juga mobilnya unik Mobil Jaguar Kita coba masuk ya Gue belum pernah naik mobil tipe kayak gini Keren yuk Ini Jaguar mobil antik guys Tahun berapa ini ya Oke guys Sekarang gue lagi di stand nya Mercedes Benz ya Jadi stand nya Mercedes Benz ini Cuman untuk V Class Berarti mobil-mobil yang kayak Mobil Alphard gitu semua disini Tipe-tipe ya Wah enak banget duduknya Tinggi banget sih mobilnya Tinggi banget sih mobilnya Inilah bagian dalam Mobil Mercedes Benz ya Layar TV nya disitu guys Geren auto Keren banget Mobilnya sebesar itu Jadi kalian gak bisa nampak Supirnya ya guys Ditutupin sama TV nya Ada masajenya juga loh guys Gue baru nyadarin disini Ada masajenya juga Jadi Wah Ini mah udah kayak mobil raja sih Menurut aku Keren banget Ada juga guys Yang sama mobilnya Cuman ini Kursi nya lebih banyak aja Karena misalnya itu 2 baris Di belakang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wah Selamat menikmati 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 Selamat menikmati